Shalom, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran dunia roh. Saya ajarkan untuk setiap hari memakai perlengkapan senjata Allah atau baju perang yang ada di Ephesus 6. Setiap pagi dan malam, itu harus pakai baju perang. Kaki berkasutkan kerelaan, memberitakan incil, ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, ketopong selamatan, perisai iman, pedang roh. Itu setiap hari harus dipakai. Ada juga doa, kalau doa itu harus dipraktekkan. Doa itu setiap hari harus dipraktekkan karena hidup kita adalah penyembahan. Jadi, untuk prosedural ini, saya katakan prosedural, pagi dan malam harus pakai perlengkapan senjata Allah. Pagi dan malam. Jika kita itu marah, itu otomatis perlengkapan senjata Allah ini hilang. Celing hilang. Karena pakaian perlengkapan senjata Allah ini sifatnya ilahi. Jika kamu marah, ini otomatis lepas. Jadi, harus dipakai kembali. Kaki berkasutkan kerelaan, memberitakan incil, ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, ketopong selamatan, perisai iman, pedang roh. Itu harus dipakai. Ya, kenapa harus dipakai? Karena hidup kita setiap hari adalah peperangan dengan kegelapan. Jadi, kalau pikiran kita itu sering diserang, makanya pakai ketopong, seperti helm itu di kepala ya. Umpama setiap hari itu kita banyak, kadang ada kata-kata yang melukai hati kita. Kalau kita ada baju jirah itu, itu akan melindungi hati kita dari perkataan-perkataan yang menyakitkan hati kita. Nah, juga ada perkataan-perkataan yang jelek yang harus kita tolak dengan apa. Perisai iman. Ya, makanya pentingnya hidup kita harus prosedural tiap pagi dan malam. Ya, jika kita emosi atau marah, otomatis perlengkapan senjata Allah yang sifatnya ilahi ini akan lenyap begitu saja. Ya, makanya diulangi setelah marah, ya, minta ampun, pemberesan sama Tuhan, terus pakai lagi ya. Kenapa malam juga pakai? Karena waktu tidur, pada waktu malam, supaya kita aman memakai perlengkapan senjata Allah, tidak diserang iblis ya. Jadi, prosedural. Setiap pagi dan malam pakai perlengkapan senjata Allah, terus buka hati. Buka hati ya, karena Tuhan itu mengetok di depan pintu, hati kita mengetok dan mengetok-mengetok. Nah, kalau kita membuka, Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan masuk dalam hati kita, ya. Doanya begini. Dan anak-anakku, keluarga ku, dan orang-orang yang berhubungan darah dengan aku, semua rencana iblis dibatalkan, dihancurkan. Hanya rencana Tuhan yang jadi. Aku buka pintu hatiku, aku persilahkan Tuhan Yesus, aku persilahkan Roh Kudus masuk tinggal dalam hatiku. Pegang otoritas tertinggi dalam hidupku. Juga aku minta diurapi Tuhan sepanjang hari. Aku minta pengurapan Tuhan turun atas hidupku, karena Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapi. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, amin. Itu adalah prosedural, ya. Setiap anak-anak Tuhan harus memakai perlengkapan senjata Allah, pagi dan malam, buka pintu hati, karena di dalam alam roh itu ada etika. Kalau Tuhan Yesus dipersilahkan masuk, Roh Kudus dipersilahkan masuk, maka setiap hari Tuhan akan berbicara, Roh Kudus akan berbicara, ya. Kalau kita tidak mempersilahkan Tuhan Yesus masuk, tidak mempersilahkan Roh Kudus masuk, ya Tuhan tetap akan di luar, ya. Kalau kita persilahkan masuk, ya Tuhan akan masuk bersama-sama kita, ya. Dan minta pengurapan, karena Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapi. Itu prosedural, ya, setiap hari, ya. Setiap hari itu didoakan, diucapkan, lewat doa. Juga jangan lupa membaca Alkitab wajib terserah. Satu hari lima pasal, sepuluh pasal itu untuk membuka lima panca indera Roh, ya. Itu juga, worship minimal satu jam, supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Begitu, ya. Ada sedikit tambahan lagi. Sebelum waktu tidur, sebaiknya kita berdoa. Minta perlindungan Tuhan. Karena tubuh kita ini adalah baik Allah yang hidup. Rumah. Ya, jadi sebaiknya sebelum tidur harus berdoa. Mengapa harus berdoa? Karena di dalam tubuh kita ini tersimpan. Benih-benih firman. Ya, visi-visi. Mimpi-mimpi, ya. Nubuatan-nubuasan dari hamba-hamba Tuhan. Juga power yang kita peroleh dari worship, dari membaca Alkitab itu tersimpan. Di dalam hidup kita, di baik Allah. Jadi kalau waktu tidur, harus berdoa. Supaya pada waktu tidur, kamu tidak kecurian. Karena iblis itu sukanya mencuri. Jadi kalau kamu berdoa, kalau kamu mau tidur, harus berdoa. Supaya benih-benih firman yang ada dalam hidupmu. Nubuatan-nubuatan, visi-visi, mimpi-mimpimu, dan power itu yang ada di dalam hidupmu itu tetap tersimpan. Dan nanti akan menjadi nyata pada saatnya. Kalau kamu tidur, tidak berdoa, maka iblis akan datang seperti pencuri. Ya, dia akan mencuri benih-benih firman yang kamu terima. Juga nubuatan-nubuatan dari hamba-hamba Tuhan. Juga visi-visimu itu nanti dicuri iblis kalau kamu malam itu tidak berdoa. Jirinya apa? Kalau kamu itu malam itu tidak berdoa, akhirnya kecurian. Nanti bangun-bangun itu kamu kerasa hampa. Kerasa kosong. Wow, kecurian kamu tadi malam. Mesti ada mimpi-mimpimu, visi-visi. Bahkan kalau kamu datang ibadah minggu, kamu mendengarkan firman, ada remah-rema firman Tuhan. Itu ya, ada sesuatu yang dicuri iblis itu. Makanya, akhirnya, remah-rema itu tidak bisa menjadi nyata dalam hidupmu. Karena pada waktu tidur dicuri iblis. Karena itu adalah sesuatu yang berharga di dalam hidupmu. Apa yang berharga di dalam hidupmu? Dicuri iblis. Supaya hidupmu itu terpuruk. Supaya hidupmu itu gagal. Supaya hidupmu itu menderita. Supaya hidupmu itu kosong. Kamu hidup tidak ada gunanya. Itu maksudnya iblis. Supaya nanti lama-lama kamu akan memberontak kepada Tuhan. Dan dibawa iblis ke neraka. Jadi, sebaiknya pada waktu mau tidur, kamu berdoa minta perlindungan Tuhan. Perlindungan Allah Bapak, Sang Putra, dan Roh Kudus. Supaya benih-benih firman, nubuatan-nubuatan, visi-visimu, mimpi-mimpimu. Itu tidak dicuri iblis. Ya. Itu sangat penting ya, anak-anak Tuhan. Karena kadang anak-anak Tuhan itu kalau sudah capek langsung. Tidur tanpa berdoa. Jadi, sering kecurian, kecurian. Makanya banyak visi-visi. Banyak nubuatan-nubuatan yang sudah diterima itu tidak bisa jadi nyata. Karena sudah dicuri iblis. Ya. Begitu. Penjelasan tentang dunia roh. Ini judulnya procedural ya. Jadi, procedural itu setiap hari harus dilaksanakan. Pakai perlengkapan senjata Allah. Buka pintu hati. Persilahkan Tuhan Yesus Ruh Kudus masuk. Ya. Juga minta diurapi. Karena Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapi. Karena setiap hari kita itu adalah masuk dalam peperangan. Ya. Dan jangan lupa setiap malam, setiap mau tidur, baik malam atau siang, berdoa. Minta perlindungan Tuhan. Supaya dilindungi dari setan iblis yang tidak mencuri apa yang kita miliki. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus.